Assalamualaikum Syekh Asim Al-Hakim yang terhormat Anda kan baru saja diundang Majelis Ulama Indonesia MUI ke Indonesia dan membahas topik tentang Islamophobia yang sudah Anda posting juga di kanal Youtube Anda terkait dengan topik tersebut kami heran mengapa para orang kafir selalu bilang bahwa bila Muslim punya negara Islam yang kuat maka mereka akan menyerang semua non-Muslim dengan mengatasnamakan berjihad hal itu sama seperti yang dilakukan oleh para teroris ISIS, Taliban, Al-Qaeda dan sebagainya dengan kata lain mereka mengatakan seakan-akan mengatakan Islam itu adalah agama teroris yang mengajar untuk menyerang dan merebut apakah benar ya Syekh bahwa jihad itu seperti itu maka kami ingin bertanya jawab dengan Syekh Asim Al-Hakim mohon berikan informasi yang jujur tentang jihad apakah benar apa yang dikatakan para orang kafir itu tentang jihad dan membuat mereka jadi phobia pada Islam mohon Syekh Asim Al-Hakim berikan informasi rinci tentang jihad yang diajarkan Nabi Muhammad yang sesuai yang original yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya Syekh jihad technically is divided into two types oh jadi jihad itu ada dua tipe ya apa saja khas ya jihad is what everyone agrees upon which is the jihad based on defense so when someone attacks you you defar defar you find it in the doors idfa meaning push so someone attacks your country attacks your family what do you do it's legitimate even the kufar say you can do it that is to defend yourself oke kami paham Syekh jadi tipe pertama adalah jihad untuk pertahanan hmm lalu apakah tipe yang kedua Syekh today the other type of jihad is the one that everyone trying to hide wow jihad yang berusaha disembunyikan semua orang wah bikin penasaran Syekh mengapa Syekh disembunyikan and it's called jihad and this means that the jihad of pursuing running after and this jihad was at the time of the prophet alaihissalatu wassalam hmm jadi jihad ini dilakukan oleh nabi muhammad wah jadi semakin penasaran Syekh mengapa disembunyikan padahal nabi melakukannya but this jihad cannot be accomplished cannot take place unless the state of the muslim is strong oh jihad tipe ini dipraktekkan oleh nabi muhammad tetapi jihad ini hanya bisa dilaksanakan bila muslim punya negara yang kuat hmm apakah itu maksudnya adalah kuat secara militer hingga negara lain tidak ada yang berani wah makin penasaran oke lanjut ya if you don't have a strong muslim country who can they pursue or attack no 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 stay where you are just try to fix yourself enrich your people with islamic knowledge and iman oh ternyata tujuannya untuk menyerang jadi selama muslim belum punya negara islam yang kuat seperti Amerika Serikat Rusia China maka muslim harus dalam tanda kutip damai hmm bukannya itu namanya pura puras ya lalu bagaimana sikap wajib dari muslim yang ka'fa bila punya negara yang kuat you can go go jihad maksudnya jihad dengan menyerangkah negara-negara non muslim itu kan sedang hidup bergampingan dengan negara muslim apakah kalau muslim punya negara yang kuat harus menyerang non muslim tolong diulangi lagi agar jelas and this jihad was at the time of the prophet alayhi salatu wassalam but this jihad cannot be accomplished cannot take place unless the state of the muslim is strong if you don't have a strong muslim country who can they pursue or attack ok 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 jadi ketika muslim mempunyai negara yang kuat sah sah saja untuk menyerang negara-negara non muslim dan hal itu sama seperti yang dilakukan oleh nabi sesuai dengan ucapannya syih nah itu kan berarti pendapat orang kafir yang bilang kalau islam militernya kuat maka akan menjajah non muslim artinya pendapat itu adalah benar dong lalu syih apakah alasannya untuk muslim harus berjihad and what is the reason behind such jihad number one to call them to islam it's for da'wah the jihad is only for da'wah ho ho jadi alasannya adalah untuk berda'wah berda'wah jadi sih maksud syih adalah islam memberi mindset apabila muslim punya negara yang kuat dan menjajah negara lain maka itu adalah sedang berda'wah hmm sepertinya popi hanya orang kafir ternyata bukan popi ya tetapi realita lanjut ya diperjelas and what is the reason behind such jihad number one to call them to islam it's for da'wah the jihad is only for da'wah that is why when muslims go and conquer the adjacent country what do we do we kill them all no the prophet says the first thing you do is call them to islam if they accept it leave them khalas they're muslims we go we don't want your country we don't want your land we don't want your wealth oke semakin jelas ya jadi ketika muslim punya negara yang kuat maka muslim akan menyerang negara-negara non muslim kemudian memaksa mereka memeluk islam dan ini disebut berda'wah amazing lalu bagaimana kalau mereka menolak if they refuse then tell them Allah obliged upon you to pay taxation jizya stay kafir as you wish no problem but you have to give us a percentage what serius ya kalau mereka menolak memeluk islam maka boleh-boleh saja asalkan bayar hmm lalu apa bedanya dengan preman lanjut lagi jah dahwa jujurnya and in return when enemy comes and attack your country you don't fight we muslims protect you subhanallah for this little money yes and you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally but the ruling is for sharia so you do not open nightclubs you do not fornicate in the streets you do not no sharia rules but you live your life you marry you have children you enjoy your life but publicly islam rules lalu apa bedanya dengan penjajah penjajah juga begitu datang dan menyerang lalu memaksa yang dijajah untuk beru peti lalu memaksa aturan-aturan sepenjajah kepada yang terjajah lalu kalau ada penjajah lain ingin merebut wilayah jajahan penjajah yang pertama maka penjajah pertama akan melawan penjajah lain tersebut demi mempertahankan wilayah jajahnya yang juga jadi sapi perahnya silahkan lanjutkan lagi seh dakwat jujurnya if they refuse then wow apa sih ulangi dong if they refuse then jadi maksud kalau orang kafir menolak memeluk islam dan menolak untuk membayar jajah pada muslim maka dipenggal ya menyerang memperbudak serta merampas tanah itu jelas penjajahan bedanya hanya oleh beli agama aja ternyata jihad yang asli diajarkan dan dipertekankan Muhammad seperti itu halau ya halau ya halau ya the other type jihad is the one that everyone trying to hide and what is the reason behind such jihad number one to call them to islam it is for da'wah the jihad is only for da'wah if they refuse then we have to fight and if we fight you then we capture you you become our slaves and we take your land and you take because you refuse I give you two good options this is the strength of islam but nowadays forget this maybe in the coming 40-50 years when the muslims become strong as they're supposed to be and they are focused and islamically oriented now we're not islamically oriented we are money oriented we want to live comfortably have a good car have a good house have a good salary and let everybody else die I don't care wah 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 jadi menurut jeh muslim-muslim yang berpikiran suka untuk hidup damai dan berdampingan dengan non-muslim itu adalah jenis muslim yang hanya money oriented tetapi saat mereka menjadi islamic oriented maka mereka akan berjihad seperti yang siah jelaskan sebelumnya tadi ya terima terima terima